Assalamualaikum sahabat arsi slami kali ini kami mengulas seorang pemuda memberikan pernyataannya mengenai palestin hari ini aku akan bahas hal yang agak sensitif kenapa orang arab tidak boleh pergi ke palestina padahal dekat sekali aku kasih contoh dari rumah aku di kota giza di mesir kalau mau pergi ke kota al-quds ziarah ke masjid al-aqsa mungkin 10 jam sudah sampai pakai mobil walaupun sedekat itu aku sebagai orang mesir tidak boleh pergi ke palestina padahal orang indonesia sendiri bisa pergi ke palestina bisa ziarah ke masjid al-aqsa bisa ke mana mana tonton video ini sampai akhir biar kamu tahu kenapa orang arab tidak boleh pergi ke palestina sebelum bahas soal ini kita harus tahu dulu pentingnya masjid al-aqsa dan pentingnya palestina di agama islam rasulullah bersabda la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid masjid al-haram masjid al-aqsa masjid al-aqsa masjidi haza janganlah suatu perjalanan diadakan kecuali ketiga masjid berikut masjid haram masjid al-aqsa dan masjid ku ini yaitu masjid nabawi jadi al-quds bukan sekadar kota biasa al-quds kota suci karena di al-quds ada masjid terpenting ketika di islam tidak kalah penting dari masjid haram dan masjid nabawi walaupun palestina sepenting itu sayangnya diambil israel atau zionisme dan aku sengaja tidak menyebutkan kata yahudi karena tidak semua orang yahudi mendukung perbuatan israel yang jahat kalau kamu tidak memahami apa perbedaan antara zionisme dan yahudi nanti aku jelaskan di video lain jadi sekarang kondisinya begini palestina dijajah israel dan palestina tetap dekat dari negara arab yang lain tapi kok orang arab tidak bisa pergi ke palestina sebenarnya alasan kenapa orang arab tidak bisa pergi ke palestina adalah kebijakan dari pemerintah negara arab masing-masing pemerintah negara arab melarang warganya untuk pergi atau berziarah ke masjid al-aqsa misalnya pemerintah mesir melarang warganya pergi ke palestina pemerintah arab sahudi melarang warganya berziarah ke masjid al-aqsa karena kalau kamu mau pergi ke palestina kamu harus pergi dan mendaftar visa dulu di kedutaan israel di mesir atau yordania pendaftaran visa tersebut hal yang sangat tidak enak bagi saudara kita di palestina dan menyinggung hati mereka mereka tidak suka kalau ada orang muslim berziarah ke masjid al-aqsa aku kasih contoh biar lebih jelas kenapa mereka tidak senang kalau ada yang mendaftar visa israel fully wna kan fully kalau mau melakukan perjalanan ke indonesia fully harus pergi dulu ke kedutaan indonesia di republik arab mesir kenapa? karena fully mau mendaftar visa atau dengan kata lain fully mau meminta izin pemerintah indonesia untuk masuk wilayah indonesia kenapa fully melakukan itu? karena fully percaya bahwa kedutaan indonesia di mesir adalah pihak resmi yang mewakili pemerintah indonesia karena fully percaya juga bahwa pemerintah indonesia adalah pihak yang dipilih rakyat indonesia untuk mewakili rakyat indonesia untuk menjalankan urusan warga indonesia jadi dengan mendaftar visa atau izin masuk indonesia aku secara langsung mengakui kekuasaan pemerintah indonesia atas wilayah indonesia coba pakai contoh tersebut dalam kondisi israel dan palestina dengan mendaftar visa israel kamu mengakui bahwa israel mempunyai kekuasaan atas wilayah palestina dan mazlid al-aqsa padahal ini bukan milik mereka dan ini bukan hak mereka dengan berwisata ke israel kamu mengakui keberadaan israel di wilayah palestina padahal ini bukan tempat mereka mereka adalah penjajah seperti belanda di indonesia dulu dan inggris di mesir prancis di al jazair penjajah yang suka merusakkan negara orang penjajah yang suatu hari akan punah itulah alasan kenapa orang arab tidak boleh pergi ke palestina karena alhamdulillah sebagian besar dari warga arab masih mempertahankan soal palestina masih membenci penjajah yang jahat membenci penjajah yang membunuh anak-anak walaupun baru-baru ini ada beberapa pemerintah arab yang normalisasi hubungan diplomatik dengan israel aku yakin ada yang akan bertanya kok bisa fully kita tidak mengunjungi saudara kita di palestina kita tengalkan mereka sendiri kita tidak berziarah ke masjid al aqsa untuk menjawab pertanyaan ini aku mau sampaikan satu hal yang sangat penting kamu tahu kalau ada orang muslim berziarah ke masjid al aqsa dia merupakan keuntungan yang besar sekali untuk israel karena israel bisa menunjukkan dia ke seluruh dunia dan mengatakan lihat kita suka damai kita tidak benci siapapun buktinya kita memperbolehkan orang muslim berziarah ke masjid al aqsa padahal mereka tidak suka damai mereka benci jangan bantu pemerintah israel mempromosikan israel kalau kamu benar-benar ingin mendukung dan membantu saudara kita di palestina pilih cara yang tepat efektif dan bermanfaat untuk mereka alhamdulillah saya bersyukur ada indonesia indonesia membangun rumah sakit indonesia di gaza di palestina dan kirim dokter-dokter disana dan memberi pemuda palestina biasiswa di universitas ternama untuk melanjutkan studinya dan orang indonesia sendiri sangat menyayangi dan mendukung warga palestina tinggal satu hal yang aku ingin sampaikan kepada teman-teman ada cara yang jauh lebih efektif untuk membantu palestina iaitu mengingatkan generasi muda dengan palestina berbicara dengan mereka tentang palestina berbicara dengan mereka tentang kejahatan israel di palestina meyakinkan mereka bahwa israel itu penjajah yang suatu hari akan punah dan palestina akan dibebaskan saudaraku sampai disini ulasan videonya semoga bermanfaat sampai bertemu di ulasan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati